Intro Salam sejahtera bagi kita semua Kekasih Kristus dan juga Jemaat Tuhan Dimanapun Bapak Ibu Sudara berada Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renuan ini Dan doa saya ketika Sudara mendengarkan Renuan ini Sudara dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik Dan selalu diberkati oleh Tuhan Renuan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Matius Fasal yang ke-13 Ayat 45 dan 46 Demikian bunyi firman Tuhan Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh miliknya Lalu membeli mutiara itu Kekasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Sudara berada Renuan hari ini saya tidak membahas jenis-jenis mutiara Dan saya juga tidak membahas seluk-beluk tentang kerajaan surga Tapi saya ingin menyampaikan apa makna yang terkandung dalam perikop ini Firman Tuhan berkata bahwa hal kerajaan surga itu Seumpama seorang pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah Itu berarti poin yang pertama Miliki kerinduan Untuk memperoleh sesuatu yang indah Jika surga itu indah bagimu Kenapa kita tidak rindu Dan sungguh-sungguh mencarinya Seperti pedagang yang rindu Mencari Dan memperoleh mutiara yang indah Poin yang kedua Perikop ini mengajarkan Bagaimana kita memilih Keputusan yang tepat Untuk memperoleh mutiara itu Maka Pedagang ini diperhadapkan dengan pilihan Dan tentu pilihan yang cukup sulit Ingin memperoleh mutiara yang indah Yang sangat mahal harganya Dan konsekuensinya adalah Pedagang ini harus menjual Segala kepunyaannya Bukankah seringkali kita mempertahankan Apa yang kita miliki Bapak Ibu Tapi pedagang ini Dia memilih untuk menjual Segala kepunyaannya Supaya Dia bisa membeli mutiara itu Dan Ini keputusan Yang tepat Yang ketiga Jika surga itu Tak ternilai Maka Sudah pasti Membutuhkan Pengorbanan dan bayar harga Untuk memilikinya Satu kali ada seorang kaya Anak muda yang kaya Datang kepada Tuhan Dan dia berkata Apa yang Saya lakukan Supaya Saya bisa memperoleh Kehidupan yang kekal Yesus berkata kepada dia Pergilah jual segala kepunyaan Bagikanlah itu kepada orang miskin Dan Datang dan ikut saya Bagaimana responnya Pemuda itu menjadi sedih Karena terlalu banyak Hantanya Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya Sukar sekali orang kaya Masuk surga Lebih muda Seekor unta Masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam Kerajaan surga Pemuda ini Tidak mau berkorban Pemuda ini Tidak mau bayar harga Untuk memperoleh Kehidupan yang kekal Beda dengan Pedagang ini Untuk memperoleh Sesuatu yang indah Mutiara yang Tak ternilai harganya Mutiara yang indah Maka dia harus Menjual segala Yang dia punya Supaya bisa Memperoleh Mutiara itu Jika surga itu Tata menilai harganya Bagi hidup Kenapa kita Tidak berjuang Sungguh-sungguh Untuk bisa Memperolehnya Yang keempat Yang terakhir Mengajarkan kepada kita Bahwa Surga adalah Tempat yang Tak ternilai Banyak orang Mendiskusikan Surga Bahkan Kalau ditanya Semua orang Mau masuk Surga Tapi faktanya Tidak semua orang Serius memikirkannya Tidak semua orang Serius Mempersiapkan dirinya Sungguh-sungguh Untuk masuk Kedalam Kerajaan Surga 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 hanya Menjadi bahan Diskusi Surga hanya Menjadi bahan Perdebatan Tapi seringkali Kita tidak serius Memikirkannya Tidak serius Mempersiapkan diri Sebaik-baiknya Untuk Memperoleh Surga itu Pedagang ini Rindu Memiliki sesuatu Yang indah Jika surga itu Seperti pedagang Yang mencari Mutiara yang indah Kenapa kita tidak serius Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Berjuang Berkorban Untuk memperoleh Sungguh itu Doa saya Keraya Melalui Renungan ini Kita semakin Sungguh-sungguh Punya Kerinduan Mencari Sesuatu yang Tak ternilai Yaitu Kehidupan Kegal Dalam Kerajaan Surga Tuhan Memberkati kita Semua Shalom Selamat menikmati